karena saya gak pernah tahu majelis ilmu mana yang mendatangkan rahmat bagi saya ibu bapak rahimah kumullah nopo dan dimana pentingnya melaksanakan kajian rutin moga-moga njeningan termasuk tiang engkang istiqomah dalam kitab Arba'in Nawawi Al-Hadi Surabik hadis nomor papat kaulawaw saken nopo njeningan kedah-nderek pengajian rutinan inna ahadakum layak malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiku alaihil kitab fayak malu bi amali ahlinnar fayadkhuluha wa inna ahadakum layak malu bi amali ahlinnar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiku alaihil kitab fayak malu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha jadi orang itu besok bapak ibu dibagi dalam dua golongan berapa bu? dua bapak-bapak bu june pinten satu golongan pertama inna ahadakum sak temene salasiji sirokabeh ikulayak malu yaktingamal sopoh ahadakum bi amalin kelawan amali ahlil jannah ahlu suwargo jadi sinomersi jiniki enten tiang apik terus orang yang ngelek dari awal sholat saya zakat saya sodako saya ngerasan ini orang goblok kok ngerasan ini saya pokoknya orang ini apik terus sholat jamaahnya nggak saya pokoknya yang bendino makan yang majid saking rajini dinosep tuh ya jumatan ini kita potok kopi tau kok ambuni menggoda saya itu suka ngopi karena ada penelitian yang sangat bagus seorang laki-laki yang minum kopi sehari minimal tiga cangkir akan terlihat lebih mudah dibandingkan kakeknya pelarah percaya emang jajal pokoknya sedihnya ngombek kopi telung gelas seluih nom tinimbang mbaik biasanya kalau ini ku ada kopi itu ku lho fatih kairin min berkah termasuk sohibul koh wah sehingga wikopi ini ku lho fatih kairin soalnya fatih kaha ini ku ajaib kopi panas diwacak ke fatih kaha ping satus langsung ngadem inna ahadakum saat temennya salah si jini si rokabeh layak maiku layak malu yakti ngamal sopoh ahadukum bi amalin kelawan amale ahli lijana ahli suargo tiang ini nyewon sewu kali surga ini ku ketok ewe sedak banget kemudian sampai dilanjutkan hata maya kunu sihingga ora ono iku bainau ing dalam antarane ahadukum wabainahalan ing dalam antarane jannah illa diraun anging apa sak dirok saking ngapi etiang ini ku wanyu sewu jarak kiyambae kali surga ini ku namung setengah meter sak dirok ini ku paling gampang setengah meter ngontong itu sekitar 60 cm setengah meter luweh dua titik nikmati surga itu sudah dilihat oleh matanya ambune surga sudah dicium oleh hidungnya jarak surga tinggal satu dirok saja nopo mboten sedak banget nih surga pun tengah repek tapi nopo nopo kok jeningan keda ngati-ngati masalah ini fayas biku walehil kitab fayas biku mongkondisi ingalehi ingatasi ahadukum opo alkitabu catatan amal fayak malu mongkong amal sopo ahadukum bi amalin kelawan amal ahlin nar amali ahlin roko fayak huluha tumuli melebun roko sopo ahadukum ajal menghati-hati nopo jeningan kudumelu perutinan tengmajid ini kita nanan awale mpun digadang-gadang kali gusti Allah melebus warga solatnya saya pokoknya raton ninggal ke ini orang kaya wongsa ini duhur sibuk pekerjaan asar masih di jalan maghrib kecapean isya ketiduran subuh kesiangan begitu bangun nulis status WA akan indah pada waktunya ini ku wong radong ini ku nyuwan sewu wongnya sabi tenan tapi nyuwan sewu catatan takdir merubah hidupnya di akhir hidupnya yang bersangkutan justru melakukan amalan-amalan penduduk neraka yang awalnya sudah sangat dekat dengan sorga tapi justru di akhir hidupnya dia melakukan amalan penduduk neraka fayat khuluha dan Allah masukkan dia ke dalam neraka na'udhu billahi min dalik napa wantan contoh nih Gus kalau wana contoh benjin dengan gamblang ano ulama besar namanya balam bin bahuro sinan bu balam bin bahuro balam itu ulama yang sangat-sangat mustajabah mulutnya coro wong jawa idu geni seomong-omongnya mandi balam bin bahuro ini hidup di jaman nabi musa nabi yang paling gagah coro wong jawa ini yukoyok kulo umpamane cilik matamu cilik gilong awur badan saya tuh bukan kecil tapi seksi mereka kulo raseneng lemu-lemu kulo raseneng soalnya bola balik kan kulo matur wong lanang wateng gede biasanya manu'e cilik kalau kulo awa'e cilik lak wong lemu wateng gede manu'e cilik berarti gusmita wateng gede berarti manu'e cilik mancing-mancing balam bin bahuro ini ku nyungan sewu seomong-omongnya mandi kok menawai musim kemarau masyarakat kok soaneng balam bayai balam buk jalo udan ini ku langsung udan kok balam dong ya Allah saya minta hujan hujan kok pengajian nembe hudan deres balam dong hei hudan mandek mandek ini ku balam kok gue jomblo morong ini balam balam kulo jomblo mbak kulo golek ke jodoh mandi ini ku balam tapi nuan sewu balam ini penyakitnya siji apa buk? sombong lak jara wong majakarta apa? songong somong kemaki kementus kenapa? melete melete ini sombongnya rahum umum bahkan kalian nabi musamawan sombong jeningan tau balam ini mati dalam keadaan kafir murtad keluar dari islam awalnya monsai banget mati nih murtad ini ku balam ada lagi sahabat kancing nabi yang kemudian diutus oleh abu bakar untuk mengingatkan musailama al-qadab musailama al-qadab ini ku sintan orang yang mengaku sebagai nabi setelah meninggalnya nabi muhammad ngaku sebagai nabi kaya mbihan gunung sindur ini ku ada yang ngaku nabi ahmad musaddeg akhirnya dicekel polisi kemudian jaluk pokariswet mosa nabi kok kekurangan ion ini jaman abu bakar ada uang aku nabi bu namanya musailama kenapa dikasih nama al-qadab soalnya goroh tukang apusi milo saat ini ada calon pemimpin kocang kemegoroh diceluk mawon al-qadab gawain ngapusi milo kulom atur saat ini setan itu jenisnya ada telu nomor siji setan jenis jin takut dibacakan ayat kursi nomor setan yang tidak jenis tidak jelas jenisnya tapi takut dilempar kursi yang nomor telu setan yang tidak takut dilempar kursi tapi seneng hanya rebutan kursi so calon-calon bupati malah rebutan kursi abarubi nyelon bupati bapak rau sah bapak malah rau kebapak sahabat ini yang diutus untuk mengingatkan musel lama namanya rojal unfu wah delegasi sunnah untuk menyelamatkan agamanya mengingatkan nabi palsu tapi jenisnya perso rojal unfu mati dalam keadaan kafir hati-hati kenapa jenisnya kudumelu pengajian rutin ternan malih ada sahabat nabi yang pernah membersamai nabi hijrah dua kali sampai ke habasyah namanya ubaidillah al-jahsi kalau kanji nabi hijrah tapi jenisnya perso matinya dalam keadaan kafir kenapa karena hobinya minum homer gawian mabuk matinya kafir milan jenisnya hati-hati aku 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 pengajian tanganku tak dhawak mergono gelangi apa kaya nutupi rai tapi krisen belum malah pamer gelang itu belum jaminan orang jaminan bojo aku tak orang aku mendina ngaji aku mendina darus aku aku tak bah jenisnya aku ngaji tahun rong kak sani mandek mandek ngaji masalah apa karena saya gak pernah tahu majelis ilmu mana yang mendatangkan rahmat bagi saya semua ngerti ini juru majel kalau ini malah rahmat ya gusti Allah setelah malekat mingkat ada lagi pak ini kita ceritakan imam al-qurtubi menceritakan dalam kitabnya seorang muaddin muaddin majid muhamadiyah limang tahun namanya jim spon jaga majid dan kebon lima waktu dalam sehari yang bersangkutan ini mengumandangkan adan jaman biaya adan raneng ngisor soalnya rongono sepeker rongono toa adan nindur menara jadi menara jaman biaya udah melancek kagam adan suatu hari ketika dia adan di atas menara nengisor bucah cewek ayu melaku meripatin cewek ayu wow 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 itu mudah orang lana sang gong waduh orang lana ini di dalam cewek ayu wow di dalam bucah ini w milan apa ibu ibu kudu dandan ayu ayu supaya bucah ini betah ngomah soalnya model wong lanang saya ini ngomah seneng seneng ngon karaoke biasa ini ini itu tiang yukjo insya Allah lueh nemen akhirnya nopo bibar adan ini turun dari menara ngejar cewek cantik tadi doyak kalau tukang adan akhirnya kecanda begitu kecanda takon ingat dik mau gak kamu nikah dengan saya cewek jawab gak bisa mas kita beda keyakinan maksudnya apa kamu islam saya kristen kita tidak bisa menikah bagaimana supaya saya bisa menikah dengan kamu kata tukang adan ini dijawab gampang mas tinggal islam melebuo kristen kawai dewey rabi delalah tukang adan ini kumanut karena cinta sudah melekat tai kucing rasa mesti tau ngerasa kak bn kalau memang kamu mengendaki saya masuk kristen saya akan tinggalkan kristen eh saya akan tinggalkan islam saya masuk kristen akhirnya murtad meninggalkan majid rabi gerejo malam pertama meh kumpul kepleset mati jadi murtad si murtad kelanggan agomo belum sampai icelik mati ayo hati hati ayo pada sedih ada yang lima apa yang 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 di situlah kenapa kita membutuhkan kajian-kajian rutin yang model malam selosok malam rebuk waki supaya yang 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 supaya ada yang mengingatkan awa dewa ini butuh bimbingan makanya di dalam bermasyarakat dibutuhkan yang pertama namanya apa namanya walijah walijah itu tempat bertanya dawe kanjik nabi dawe al-quran fas alu ahla dikri ing kongtum latak lamu mila nopo tengkampung ini biasanya ada orang sepuh orang asep ampuh untuk tempat bertanya kuduwono koyoteng lingkungan meriki harus ada orang yang disepuh sehingga nopo ada yang ditanya nomor lorok butuh nopo butuh disuasanakan lingkungan masyarakat kita ini butuh disuasanakan supaya baik suasana yang baik omahmu digawai suasana sengapi suasana sengapi orang omahmu bentuk kaya majed tapi oh majed itu kelihatan indah ada kaligrafinya laiso ruang tamu omahku tak wenei kaligrafi ning lak menai kaligrafi sing pas ning ruang tamu kadang-kadang diwenei tulisan ayat koran ya ayyuan nas kulu was rabu wala tus trifu wahai para manusia makan dan minumlah tapi jangan banyak banyak lo tamu tamu ramani mangan kadang-kadang mlebu omah ruang tamu suasananya sudah menakutkan isinya kalender bang to bca mandiri bri bni ngetok ngetok utang mu oke mlebu omah tulisi kaligrafi sing pas ut khulu habis salamin aminin kadang-kadang mlebu ngomah ada tulisannya awas anjing galak begitu assalamualaikum waalaikumsalam yang metu awakmu oh ini itu hasil suasananya digawin nyenang makanya ini suasana yang paling ngapik ini ini corok anjing nabi model kajian ini namanya halak pengajian yang rada gede yang juru majid umum ini namanya halak tapi kalau diskusi bar sholat kalau jeningan majid nabawi namanya majid haram kok bar sholat ada kajian cilik-cilik ini ini namanya jawiah jawiah ini asli arti pojokan majid ini pengajian cilik-cilik namanya jawiah lah gede namanya halak lah di Indonesia jadi pengajian akbar milah kudu radong istilah pengajian akbar itu saking pundi tujuan ini soalnya apa kita tidak bisa menjamin melanjutkan nanti mersani youtube satu ketika mas jadi korbuser tanya sama saya bagaimana cara saya menjaga iman saya itu beliau tanyakan satu minggu setelah masuk islam saya tidak apa tidak cara ini juga iman soalnya tadi saya jumatan pertama kali mendengarkan wasiat khotib dalam khotbahnya janganlah kalian semua mati kecuali dalam keadaan islam janganlah kalian semua mati kecuali dalam keadaan iman tempat 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 favorit di dalam masjid biasanya apa tiang masjid soal soal isong lendetan ini malah ngelendetan bahan seri goblok goblok ini pokoknya tempat favorit biasanya tembok karo tiang soalnya ngelengkak khotbah begini jumatan ini begitu khotib khotbah ya ma'asyiral muslimin wazumradal mu'minin rahimakum allah ngomantui rahmum